Intro Pendekatan kepada masyarakat melalui program Millennial Road Safety Festival tahun 2019 dilakukan tidak hanya kepada para pelajar saja, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh bumi berazam, tidak terkecuali para supir angkot. Kegiatannya sendiri yaitu berupa sosialisasi penyampaian pesan-pesan berlalu lintas yang aman dan tertib. Di samping itu juga dilaksanakan 6 pelopor keselamatan berlalu lintas, sekaligus penandatanganan dalam rangka mendukung Millennial Road Safety Festival tahun 2019, pembuatan video deklarasi dan praktik pelatihan R2 Safety Riding. Saat dijumpai Kapolres Karimun AKBP Henki Pramudia SIK, bahwa kegiatan Millennial Road Safety Festival 2019 serentak dilaksanakan jajaran Polda Capri, tidak terkecuali di Polres Karimun, dengan tujuan mengwujudkan para kaum Millennial Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia Gemilang, agar kaum muda dan remaja dapat mengerti akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Serentak ya, di jajaran Polda Capri ini kita melaksanakan kegiatan yang namanya Millennial Road Safety Festival, yaitu dengan tujuan yaitu mewujudkan para kaum Millennial Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia Gemilang. Dengan dilaksanakannya kegiatan Millennial Road Safety Festival 2019 atau MRSF, diharapkan agar mampu mengwujudkan generasi Millennial yang Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia yang Gemilang, karena berlalu lintas merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.